Seorang anak balita di Tulung Agung, Jawa Timur tewas dibunuh ayahnya. Korban dibunuh saat dengan cara dicekik dan dibekap menggunakan bantal. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun di desa Blimbing, Tulung Agung tewas di tangan ayahnya. Pembunuhan terjadi saat terduga pelaku tengah mengasuh korban di rumah. Nah, tiba-tiba pria 29 tahun itu langsung mencekik, menindih dan memekap anak semata wayangnya itu di sofa. Aksi terduga pelaku diketahui ibu korban saat diminta mengambilkan pisau. Saat masuk ke kamar, ibu korban melihat anaknya sudah tak bergerak dengan posisi tengkurap. Ibu korban berusaha menyelamatkan anaknya dengan membawa korban ke puskesmas. Nah, ketika tiba di puskesmas, korban dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diduga mengalami depresi usai dipulangkan dari Taiwan 2 pekan lalu. Ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri karena dia juga pulang dari Taiwan. Juga dipulangkan karena juga depresi dan di rumah kurang lebih 10 hari. Dan kebiasaan tidak ada tanda-tanda untuk melakukan pencegian. Sehingga pihak terwarna juga terkaget dengan kejadian di luar juga. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, korban dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Sementara terduga pelaku diamankan di posek Rejo Tangan. Danus Soekendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!